Perhatikan gambar di bawah Jika MA 2 kg dan MB 3 kg Dan mula-mula B ditahan kemudian dilepas tentukan Percepatan sistem tegangan tali waktu sampai di tanah Jadi gini Pertama akan gambarkan dulu diagram bebas atau diagram gaya dari sistem ini Pertama ada WB ini pasti WB itu berarti MB dikalikan G Berarti 3 kg dikalikan 10 Berarti ini 30 N Kemudian disini ada WA Kemudian disini ada NA Berhubung ini lantai licin berarti tidak ada gesek Ini mudah nih Logikanya benda itu pasti bergerak ke kanan Saya tidak akan hitung MA nya WA nya tidak ngaruh A nya ini ke kanan Ke sumbu X Maka yang di sumbu Y pada benda A ini tidak usah kalian hitung Artinya tidak dimasukkan untuk menghitung percepatan sistem Sementara si B itu kan turun ke bawah nih A nya Kemudian tali itu pasti tegang Tegang itu simbolnya seperti ini Ini T Ini T Nah Katrolnya juga dianggap licin berarti nih Berarti tidak ada gesekan Maka T yang di atas Antara tali A dengan katrol Sama dengan T antara Benda B dengan katrol Sorry Benda A yang benda A dengan katrol Benda B dengan katrol Ini tegangan tali yang disini Sama dengan tegangan tali yang di bawah Jadi sama mereka berdua Nah Maka untuk mencari percepatan A Percepatan sistem Itu sama dengan sigma F Per M ya M nya ini nanti jumlah juga sigma Maka nanti ini sigma F nya cukup pakai WB saja Karena hanya WB yang Apa ini Segaris pada Atau sejajar pada arah geraknya Ya kan Ini arah geraknya T nya tidak usah kita pakai Karena dia saling menghilangkan nih Jadi nanti ini Sigma F itu adalah WB Sementara sigma M itu ditambah MA ditambah MB Maka nanti A nya sama dengan WB nya 30 Dibagi 2 ditambah 3 Berarti sama dengan 30 Bagi 5 Berarti A nya sama dengan 6 meter per second Kwadrat Oh ini Apa ya Warnanya apa Terlalu Gelap Jadi tidak gitu Nah kalau gini Tapi soalnya tidak kelihatan Nah gini aja deh Ya maaf ya Soalnya tidak kelihatan ya Eh soal apa nih Angka-angkanya kurang Kurang jelas lah Tapi masih bisa dibaca lah Nah ini Nah sementara untuk mencari Tegangan tali itu Boleh tinjau salah satu benda Misalkan kalian tinjau benda A Ini yang B ya Tinjau Benda A Benda A itu kan cuma ada Si A Kemudian ada T nih Kemudian ada A nya sudah ada percepatan Percepatannya itu nilainya A nya sama dengan 6 Nah maka nanti Si T itu cukup pakai Ma Dikalikan A Nah masa yang A Dikalikan A Kan ini sigma F Sama dengan M kali A ya Sama ya Sigma F sama dengan M kali A Sigma F nya itu cukup T saja Karena pada benda A itu Hanya bekerja T Kemudian percepatannya itu Ke kanan sudah didapat Berarti kan nanti 2 dikalikan 6 Berarti sama dengan 12 Newton Nah Atau kalian tinjau benda B Benda B yang ini Benda B itu nanti gambarnya Seperti ini dia Tinjau benda B Tinjau benda B Jadi hasilnya nanti Pasti 12 meter Cuma kalian harus tahu gambar ya Ini B Ini ada WB Kemudian T nya ke atas Kemudian A nya ke bawah Nilainya 6 meter per second Kuadrat WB nya tadi 30 Newton Sekarang Yang searah dengan A itu plus Ini WB nya plus Karena dia searah dengan A Sementara yang berlawan arah dengan A itu Negatif min Si T Jadi si T nya min Si WB nya plus Rumusnya sama juga Sigma F sama dengan M kali A Sigma F nya itu berarti plus WB Dikurangi T sama dengan MB MB yang dipakai ya Karena kita meninjau benda B WB nya 30 Kurangi T Tidak tahu berapa Masa B nya tadi 3 Dikalikan 6 Berarti 30 kurangi T Sama dengan 18 Pindah ruas 30 kurangi 18 Sama dengan T T nya pindah kanan Berarti ini sama dengan 12 Newton Maka T sama dengan 12 Newton Nah sama saja Jawabannya Mau pakai cara yang tinjau benda A Boleh Pakai tinjau benda B juga boleh Yang penting kalian harus tahu gambar Gayanya seperti apa Dan arah percepatannya Seperti apa Oke Waktu untuk sampai di tanah Oke Ini kan 12 meter Jaraknya 12 meter ya Jadi ini kayak Gerak jatuh ini Jadi ini H nya 12 meter A nya 6 meter Per sekundang kuadrat Sampai jatuh di tanah Karena awalnya Benda diam Awal Benda Diam Ini kapan sih Pertanyaannya Waktu untuk sampai di tanah Oke waktu ya Waktu sampai di tanah T nya berapa ya Awalnya Benda diam Berarti V0 nya itu sama dengan 0 Nah Maka nanti ingin mencari waktu Kita bisa gunakan rumus ini H sama dengan V0 kali T Ditambah Setengah A T kuadrat H nya itu 12 V0 nya 0 Kali T Ditambah setengah Dikalikan 6 Dikalikan T kuadrat Berarti 12 sama dengan Ini kan 0 Ditambah 3 T kuadrat Berarti 12 sama dengan 3 T kuadrat Pindah ruang Eh pindah Dibagi ya Berarti 12 bagi 3 Sama dengan T kuadrat Berarti T kuadrat nya sama dengan 4 Maka T sama dengan Akar dari 4 T nya sama dengan 2 sekon Nah inilah dia Si waktu Untuk sampai di Tanah Kalau dia nanya Kecepatan untuk sampai di tanah Kecepatan saat sampai di tanah Kecepatan saat sampai di tanah Pakai rumus VT Sama dengan V0 Plus A kali T Nah ini kalau Ditanya Berapakah kecepatan benda Saat tiba di tanah Berarti pakai rumus VT ya Berhubung yang ditanya itu Apa ini Waktu Karena ada H Kita gunakan rumus H Sama dengan V0 kali T Ditambah setengah T kuadrat Oke sekian pembahasan soalnya ya Semoga mudah dipahami Dan dimengerti Jangan lupa subscribe Like dan share ke teman-temannya Yang mencari pembahasan soal ini Oke Semoga channel ini Makin memperkembang Kalian juga Makin mempercayai bantukan Tanpa kalian Channel ini Tidak ada artinya Sama sekali Oke Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah Tidak ada artinya